Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta masyarakat meningkatkan kuas padanya terhadap sebaran penyakit demam berdarah dengge DBD. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan setempat, kasus DBD pada Januari 2024 ditemukan meningkat jika dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diaudin, di Banjarmasin Rabu 17 Januari menyampaikan jumlah kasus DBD pada Januari 2024 terhitung sebanyak 82, dua di antaranya meninggal dunia. Hal itu lebih besar jika dibandingkan pada Januari 2023 tercatat kurang dari 80 kasus. Namun jika dihitung secara keseluruhan menurut Diaudin, jumlah kasus DBD di Kalsel pada tahun 2023 cukup tinggi, mencapai 3.113 dengan angka kematian sebanyak 20 orang. Sampai tanggal 15 Januari itu angkanya di bulan Januari ini sudah 82 kasus dengan ada angka kematiannya ada 2. Kalau sebelumnya di tahun 2023 tadi, kita total itu memang mencapai 3.113 kasus dengan angka kematiannya 20. Jadi kalau dibandingkan Januari tahun lalu dengan Januari tahun ini memang ada peningkatan kasus. Belum sampai saat ini masih belum ditetapkan sebagai KLD. Diaudin menjelaskan kasus DBD pada tahun 2024 terbanyak terjadi di kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Lebih lanjut Diaudin menyampaikan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah membuat surat edaran terkait kewaspadaan terhadap DBD kepada pemerintah, kabupaten, dan kota. Serta mengajak seluruh satuan kerja perangkat daerah dan elemen masyarakat untuk bergotong-royong membersihkan lingkungannya agar tidak menjadi sarang nyamuk Aedes Aegepti. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, Muwartagan. Terima kasih telah menonton!